Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia aderai. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya training errors. Mungkin izin ya teman-teman sekalian, saya ngebahasnya mungkin memang banyak ya kalau di dunia aderai memang kalau bicara training, eksersis kadang-kadang saya banyak berfokus kepada resistance training atau latihan beban. Itu mungkin lebih kepada pertimbangan karena mungkin latar belakang saya ya. Jadi teman-teman kadang-kadang sering aduh masa deh kok nggak bahas kardio atau apa gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa bahas lebih baik lagi. Saya sesuai dengan kapasitas saya, saya akan kali ini akan membahas tentang training error khususnya dalam kalau kita berbicara resistance training ya teman-teman lagi. Lebih spesifik lagi kadang-kadang kalau sananya kita menggunakan dumbbell. Nih lihat nih, ada dumbbell ya di sini ya teman-teman sekalian. Nah jadi teman-teman sekalian saya akan coba membuat satu investigasi yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman, mungkin juga dulu oleh saya, pada saat kita melakukan latihan. Nah salah satunya mungkin dengan menggunakan dumbbell ya, bisa juga dengan menggunakan barbell. Nanti teman-teman informasi ini sebenarnya bisa diaplikasikan kemana-mana teman-teman ya. Pada saat teman-teman pakai barbell atau pakai kabel atau bahkan pakai mesin pun juga teori ini atau kesalahan ini kadang-kadang sering kita lakukan. Dan perbaikan ini tetap bisa kita manfaatkan ya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang triceps, kesalahannya yang sering dilakukan pada saat bicep apa, tricep apa, shoulders apa biasanya, lalu back biasanya sering salahnya di mana, dan terakhir adalah di legs dan abs. Jadi ini udah hampir semua ya, kurang lebih ya. Termasuk juga mungkin kalau nanti shoulder nanti misalnya mau ngebahas traps juga boleh. Oke, yuk kita langsung aja masuk ya. Jadi pertama kalau kita berbicara bicep teman-teman sekalian, bicep itu salah satu yang paling populer itu adalah yang disebut dengan namanya curls. Curls itu bahasa Indonesia keriting ya, curling gitu ya. Jadi kita curling. Bisa dengan menggunakan alat bantu ya, dalam hal ini bisa barbell, bisa mesin, bisa kabel, tapi kali ini adalah dengan menggunakan dumbbell. Yuk kita lihat nih gerakannya. Saya lakukan dulu aja teman-teman ya. Nanti teman-teman kita akan bahas sama-sama ya. Kelihatannya sederhana ya teman-teman. Yuk, tapi dari gerakan itu kita bisa banyak sekali yang kita bisa bahas. Apa saja? Nomor satu kita bahas yang namanya tempo. Tempo yaitu adalah pada saat kita melakukan gerakan yang namanya gerakan positif. Gerakan positif adalah yang disebut dengan namanya concentric. Biasanya menjadi gerakan terberat. Nah, kalau gerakan terberat dalam aktivitas gerakan bicep itu adalah gerakan pullingnya pasti. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi kalau tricep waktu kita mendorong gerakan terberatnya pada saat menarik gerakannya teringan. Kalau bicep gerakannya pada saat menarik gerakannya terberat, pada saat dilepas ada gerakan yang lebih teringan. Nah, jadi pada saat concentric atau gerakan positif pada saat bicep, ini yang namanya eccentric. Gerakan negatif. Ini gerakan teringan. Nah, jadi di sini kalau bisa teman-teman gerakan terberat, itu kurang lebih kira-kira sekitar 1 detik. Sedangkan eccentric kira-kira 1 sampai 3 detik. Alasannya lebih kepada ini 1, ini 3. Tahan di puncak gerakan 1, ini sama dengan 5 detik. Ini yang disebut dengan namanya time under tension. Jadi, waktu otot berada di dalam tekanan. Nah, jadi 1 detik pada saat positif. Tahan di puncak gerakan, bukannya di diem istirahat, tapi di flex pada saat puncak gerakan. Jadi kalau orang bilang misalnya, teman-teman coba flex. Flex. Nah, pada saat flex dikencengin bukan berhenti. Jadi bukan berhenti, tapi flex. Nah, jadi kalau pada saat melakukan aktivitas, flex pada saat puncak gerakan. Jadi teman-teman, flex. Tahan 1 detik. Turun 1, 2 detik. Naik 1 detik. Turun 1, 2 detik. 1 gerakan, tapi tekanannya bisa sampai 5 detik. Nah, berarti kalau pertanyaan kesalahannya yang apa teman-teman sering? Ya, ya kan ini? Salah nggak? Nggak salah. Cuma, dapatnya berapa? Satu detik, boom, habis. Selesai. Satu detik, boom, habis. Ini kita dapat berapa detik? Time under tensionnya. 5 detik. Berarti yang 1 dapat 5 komisinya. Yang 1 dapat 1. Yang 1 dapat 500. Yang 1 dapat 100. Banyak kan mana teman-teman? 5 kali lipat pada saat 1 repetisi. Nah, bayangkan kalau seandainya 10 repetisi, dia berarti dapat 50. Teman-teman cuma dapat 10. Nah, jadi, dia 5 kali lipat lebih berat daripada teman-teman. Padahal dengan beban yang sama. Dengan waktu yang tidak terlalu jauh berbeda. Dengan tempat latihan yang sama. Jadi, teman-teman kadang sering latihan. Kok teman saya badannya jadi? Kok saya nggak jadi? Hanya lebih kepada yang 1 teman-temannya pay attention terhadap yang namanya tempo. Jadi, sekali lagi temponya adalah 1, 1, 3. Yaitu, ingat sekali lagi teman-teman. Positif. Tahan di puncak gerakan. Turun 1, 2, 3. Positif 1. Turun di puncak gerakan. Tahan 1, 2, 3. Tahan di puncak gerakan 1 detik. Turun 1, 2, 3. Paham ya? Itu dalam hal tempo. Kalau errornya yang sering dilakukan orang lain lagi adalah bukan cuma tempo. Yang kedua adalah biasanya adalah dalam hal gerakan. Atau yang dikenal dengan namanya range of motion. Nah, range of motion itu sebenarnya bisa range of motion dalam hal persendian. Bisa range of motion dalam hal otot itu sendiri. Kenapa saya katakan ini? Ini sebenarnya sebuah penyederhanaan, teman-teman. Bukan ilmu sih ini sebenarnya. Tapi hanya lebih kepada kayak menjelaskan lebih sederhana kepada teman-teman. Bahwa kalau range of motionnya yang harus full. Itu biasanya dari 0 sampai 100 sampai habis. 0 sampai 100. Tapi memang uniknya waktu kita melakukan aktivitas gerakan ini. Gerakan ini biasanya, teman-teman, kalau kita lihat. Jadi gerakannya itu kalau dari 0 sampai 20. Ini nggak ada yang kerja. Baru benar-benar otot, bicep kerja, itu baru di sekitar 20. Terus naik, terus sampai 80. Kalau dihabisin terus sampai 100, di sini juga udah nggak kerja. Ini cuma akselerasinya aja terakhirnya. Makanya kenapa jadi istirahat? Nah, makanya kenapa di antara 20 sampai 80 kalau kita bicara bicep. Nah, jadi 20 sampai 80 itu yang disebut dengan namanya range of motion untuk otot 100% full range of motion. Tapi dalam hal gerak, dia nggak jadi full range of motion. Jadi, dalam hal gerak sendi, kelihatannya jadi cuma maybe orang bisa mengasosiasikan sebagai half range of motion. Kok cuma setengah, gitu ya. Tapi dalam hal otot, otot terlatih secara optimal. Nah, jadi maksudnya di sini yang makanya kenapa teman-teman sering terjadi kayak perdebatan. Wah, ini kok setengah ini apa? Tapi balik lagi kalau saya bilang, yaudah, nanti lihat aja hasilnya bicep-nya kayak apa. Gitu aja, teman-teman ya. Kalau bicep-nya nggak jadi, berarti memang, berarti kitanya yang salah. Ya, itu tapi yang nggak boleh adalah teman-teman menyalakan orang lain, tapi bicep-nya teman-teman nggak jadi, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, range of motion, jadi teman-teman bisa rasakan. Nah, dalam hal range of motion yang sering terjadi kesalahan pada saat waktu bicep adalah, teman-teman lihat di sini ya, posisinya kita taruh di depan. Kita nggak ditaruh di samping, atau apalagi ke belakang. Nah, yang sering terjadi, terutama kadang-kadang memakai barbell ya. Kadang-kadang sering teman-teman taruh di belakang, jadi teman-teman gini. Sekarang ada dinamain loh, teman-teman. Itu yang disebut namanya drag curl. Drag curl. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, hari ini tuh ada satu keunikan ya, di dunia apapun juga. Jadi drag curl itu adalah ketika kita melakukan, jadi kita dragging. Jadi dari tahan dari sini, lalu kita gini aja. Nah, gini. Nah, ini namanya drag curl. Padahal kalau zaman dulu, disebut dengan yang namanya, bro, lo salah gerakannya gitu. Itu gimana sih yang bener gitu? Jadi sekali lagi teman-teman, sering kesalahan di bicep kita adalah, waktu kita melakukan, kita tidak posisikan bicep kita di depan, tapi bahu kita ke depan, tapi kita kadang-kadang sering ke belakang. Sehingga jadi akhirnya otomatis, apa yang terjadi teman-teman kalau kita melakukan drag curl ini, range of motion-nya menjadi lebih sedikit. Nah, kalau seandainya tadi kan makanya kenapa dibilang, saya melakukan drag curl masa D, tapi dengan beban yang lebih berat. Ya oke aja, nggak ada masalah. Cuma balik lagi, dengan beban yang cukup yang kita bisa lakukan antara 6 sampai 12 kali, di mana terjadi yang namanya hypertrophy 6 sampai 12, ini muscle building atau muscle growth terjadi di sana. Jadi kalau teman-teman satu kali aja ngangkat aja udah susah, akhirnya cuma begini doang, bukan ide baik menurut saya, mendingan turunin beratnya, tapi teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Jadi teman-teman di sini, kadang sering teman-teman melakukan gini, paham ya? Nih, ya? Salah nggak melakukan yang namanya supinasi? Nggak salah, boleh aja. Cuma pada saat teman-teman melakukan ini, ini yang kerja adalah ini yang disebut dengan namanya flexor atau forearm skita. Nah dari sini baru bicep-nya. Jadi forearm-nya dulu kerja, baru bicep-nya. Forum-nya baru kerja, baru bicep-nya. Ini adalah kesalahan berikutnya. Bukannya salah dalam hal gerakan yang nggak ada salah, tapi dalam hal kalau kita mau fokus kepada bicep, kita nggak perlu melakukan yang namanya supinasi, kita balik puter aja. Jadi teman-teman, kita nggak melakukan seperti ini, tapi kita puter langsung, kita langsung melakukan bicep-nya. Kita taruh di depan, kita lakukan. Lakukan. Jadi range of motion-nya, kita dapat yang penuh. Kedua, kita fokus ke bicep, bukan fokus ke forearm-nya. Ketiga, saya memberikan yang sering, teman-teman, saya sering kasih tips siasat ya, kayak trik aja yang saya bilang, selalu membayangkan, pada saat di mana kita turun, kita membayangkan seolah-olah, kita tidak menekan pegangan tangan kita seolah-olah waktu turun, seolah-olah itu terbuka. baru tarik lagi. Terbuka, baru tarik lagi. Tapi bukan artinya tangan kita-kita buka, tapi di kepala kita. Nah, ini yang namanya asosiasi. Jadi tadi ada tempo ya, teman-teman. Ada namanya asosiasi. Jadi asosiasi di kepala kita seolah-olah, pada saat turun, kita seolah-olah kayak membuka. Baru kita kancengin lagi. Membuka. Baru kita kencengin lagi. Alasannya apa, teman-teman sekalian? Alasannya supaya kita tidak membiarkan si forearm kita, tangan kita, si extensor kita, dia berpartisipasi, mengambil peran, beban itu. Sehingga jadi kalau kita-kita kencengin seperti ini, lalu kita angkat, otomatis forearm-nya ikut membantu. Berarti kerja bicep menjadi menurun atau meningkat, teman-teman? Menjadi menurun. Nah, sedangkan saya kan mau latihannya bicep. Benar kan? Yaudah, kalau mau latihan bicep, fokus. lepas. Bayangkan lepas. Satu. Jadi fokusnya ke bicep. Dua. Kalau bisa sedikit di goyang dikit. Di tilt. Apa ya? Keluar sedikit aja. Keluar sedikit, baru lepas. Tarik lagi. Keluar sedikit, baru lepas. Tarik lagi. Pada saat itu yang bekerja adalah bicep-nya. Kita lihat, teman-teman, di sini. Kita lihat di sini, kelihatannya dari mana ya? Dari sini ya. Nih. Saya giniin dikit. Nah. Jadi saya giniin dikit. Jadi ininya, tumpahin ke sini. Ini, kita tumpahin sedikit ke sini. Baru lepas. Ini, tumpahin ke sini. Jadi kayak, kayak karate, teman-teman ya. Jadi, tumpahin sedikit. Paham ya, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan di, dan menggunakan momentum. Yang paling sering, gunain momentum, tangannya terlalu ke belakang. Paham ya? Kesalahan dalam bicep yang paling sering terjadi. Jadi, posisi tangan, majuin. Tidak supinasi, tetap normal. Lakukan gerakannya full. Temponya dirasakan. Dan lakukan asosiasi di kepala. Pada saat turun, lepas, naik. Turun, lepas. Teman-teman bisa rasain bicepnya. Langsung, nge-pump. Capek ya? Istirahat dulu. Oke, kita lanjut lagi. Paket tangan kiri, ini pakai tangan kanan. Paham ya? Jadi, bicep tadi udah paham teman-teman ya? Teman-teman semuanya. Oke, sekarang tricep. Tricep adalah, gerakannya adalah yang disebut dengan namanya, arm extension. Jadi, tangannya dipanjangin. Jadi, makanya ada gerakannya bisa seperti ini, posisinya dorong ke bawah. Ya? posisinya dorong ke bawah. Atau misalnya mau, dorong ke depan. Atau dorong ke depan. Atau, tarik lagi terus ke belakang, dorong lagi ke depan. Gerakannya sama semua. Arm extension. Posisi menentukan teman-teman sekalian. Ya? Nah, cuma yang jadi tantangan adalah, teman-teman, sering melakukan gerakannya kayak apa nih? Kalau sering salah. Ya, paham ya? Kalau kayak gini, gerakan apa nih teman-teman yang teman-teman lakukan? Jadi, waktu gini nih, gerakannya adalah, gerakan bicepnya. Eh, sorry maaf. Gerakan, kena bahu bagian depan. Seperti membayangkan kita lagi mau shoulder press. Cuma terjadi yang namanya static kontraksi di sini. Diem, abis itu baru kita buang. Yang kita lakukan adalah, kita posisikan, seperti ini, baru turun, baru dorong. Jadi, posisinya, turun, dorong. Turun, dorong. Ini, nggak mau terlalu ke belakang, karena nanti kasihan, si bahunya yang bekerja, itu yang namanya rotator cuff. Jadi, agak maju ke depan, baru turun, baru dorong ke atas. Bisa posisinya seperti ini, bisa juga posisinya di belakang kita. Tergantung daripada teman-teman punya, fleksibilitas yang tinggi. Jadi, posisinya, turun, dorong ke atas. Turun, dorong ke atas. Ya. Gerakannya. Kalau pakai kabel, turun ke atas. Agak maju ke depan dikit, lebih ke depan. Ya. Jadi, kesalahpahamannya tricep adalah, kurang lebih seperti itu. Salah satu yang paling populer, dalam kesalahan tricep, adalah biasanya melakukan, yang namanya, kickbacks. Nah, ini yang paling sering dilakukan. Nah, ini paling sering, kalau menggunakan dumbbell ya. Jadi, pertama, gerakan ininya saja, sudah salah. Kenapa gerakannya salah? Karena yang menahan ini, siapa nih teman-teman? Yang menahan ini adalah, bahu bagian belakang, yang menahan. Lalu, tiba-tiba, tangan kita, kita extension. Stress yang diterima oleh tricep, tidak terlalu besar. Tapi, statik kontraksi, yang terjadi, untuk menahan gerakan tersebut, oleh, bahu bagian belakang, terlalu besar. Bahkan, pada saat, kickback, benar sekalipun, seperti ini. tetap saja, rasanya di tricep, sama rasanya di bahu bagian belakang, tetap yang kena adalah, bahu bagian belakang, yang lebih banyak bekerja, dibandingkan tricepnya. Jadi, oleh sebab itu, ketimbang kita melakukan, aktivitas seperti ini, lebih baik kita lakukan, aktivitas yang, normal, arm extension, dengan menggunakan cable, atau, ke depan. paham ya, teman-teman sekalian ya? Jadi, tidak terlalu banyak stress, di bahu, lebih banyak stressnya, di tricep yang kita lakukan. Jadi, ini salah satunya aja ya, teman-teman ya, kesalahan yang lain, sebenarnya banyak juga. Nah, jadi, bisa pakai dua tangan, bisa nggak? Dua tangan teman-teman, lakukan gerakannya. Ya, kita lihat dari samping, seperti ini. Kita lihat dari depan, seperti ini. Ya. yang nyaman buat teman-teman, karena ketika teman-teman ngerasa, aduh, lehernya nggak enak ini apa, berarti jangan dilakuin. Ya. Nah, menggunakan dumbbell, membutuhkan satu, fleksibilitas yang baik, bagi teman-teman, tapi di sisi lain juga, teman-teman nggak mau, kalau nggak nyaman, jangan dilakuin. Itu aja. Ya. Oke, yang tricep, kira-kira seperti itu, permasalahan yang sering salah. Dan kedua adalah, kalau kita bilang arm extension, jadi, all the way, jadi benar-benar, kalau bicara full range of motion, kalau tricep selalu, di mana-mana selalu full range of motion. Jadi, nggak memungkinkan tricep begini, diem. Nggak memungkinkan tricep seperti ini. Abisin. 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 Ya. Ini abisin. Abisin. Makanya terjadi yang namanya arm extension tadi. Jadi, kalau half range, bukannya nggak bekerja, tapi biasanya nggak optimal. Ya. Teman-teman, nanti kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya, karena mungkin waktunya terbatas ya. Jadi, saya akan bahas shoulder, back, dan legs di video selanjutnya. Saya terima kasih sekali lagi buat teh botol sosro. Ingat, teman-teman sekalian, ini teh botolnya kan teh botol yang tawar. Jadi, kalau tawar itu artinya apa? Artinya, 0% gula, 0% pemanis buatan, 0% kalorinya. Dan semuanya 100% itu adalah teh melati. Terima kasih buat teh botol sosro. Teman-teman sekalian, yuk kita belajar terus ya, bersama. Saya minta maaf sekali lagi, mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, hari ini agak sedikit teknis ya, agak sedikit jelimet, tapi nggak apa-apa teman-teman. Apabila ada komentar-komentar yang mau teman-teman sampaikan, nanti saya juga mulai saat ini akan berusaha untuk mencoba menjawab juga di kolom komentar ya, buat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin belum terjawab pada saat saya melakukan, atau pembuatan video ini. Ya, saya ucapkan terima kasih teman-teman, nanti kita ketemu di video selanjutnya dari shoulder, back, dan legs-nya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Cheers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.